Halo teman-teman, selamat datang di channel Masak Kitchen Zen Indo. Hari ini saya akan membuat nasi goreng ala Chinese Restaurant. Saya akan tunjukkan tips pembuatannya agar bisa membuat nasi goreng sekelas Chinese Restaurant ternama. Nasi goreng ini sangat nikmat disajikan dengan chili oil. Video pembuatan chili oil sudah pernah ditayangkan di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa cek description box untuk mendapatkan link video pembuatan chili oil. Di sini saya menggunakan 150 gram udang kupas. Teman-teman bisa menggantinya dengan daging ayam ataupun sosis. Tuang air dingin ke dalam mangkuk, lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh soda kue, lalu aduk hingga rata. Kemudian masukkan udang kupas ke dalamnya, tambahkan es batu secukupnya, aduk rata dan simpan di kulkas selama kurang lebih 30 menit. Ini akan membuat udang menjadi kenyal. Berikutnya teman-teman panaskan minyak goreng secukupnya. Jangan terlalu sedikit, kemudian masukkan udang yang telah direndam tadi dan telah kita bilas. Lalu di sini kita masak udangnya sampai kurang lebih 80% matang. Jangan sampai terlalu matang. Setelah udangnya matang, kita angkat. Berikutnya dengan menggunakan minyak goreng yang sama, kita masukkan 4 butir telur, lalu kita aduk-aduk seperti ini, dan masak hingga kurang lebih 3 per 4 matang. Setelah itu teman-teman masukkan 500 gram nasi yang sudah dingin atau bisa juga menggunakan nasi khusus nasi goreng. Setelah itu kita aduk-aduk nasi seperti ini, agar semua permukaan nasi tertutup oleh telur. Lalu masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 per 4 sendok teh lada. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur rata. Setelah itu masukkan 1 sendok makan kecap asin, dan juga tambahkan 1 sendok makan kecap ikan. Kemudian masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus, dan juga tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Setelah itu kita aduk hingga semuanya tercampur rata, lalu kita masukkan udang yang telah ditumis tadi. Aduk lagi hingga rata, dan hingga pastikan bahwa nasi gorengnya ini agak kemengeri. Untuk menghasilkan nasi goreng yang bagus, seperti ini teman-teman bisa menggunakan beras jenis IR42 atau beras terak. Setelah itu sajikan nasi goreng dengan taburan daun bawang iris dan juga chili oil. Nasi goreng ini rasanya benar-benar mirip dengan nasi goreng yang disajikan di Chinese restaurant ternama. Oke teman-teman, selamat mencoba resep ini, dan mohon like, comment, share, dan subscribe ke Jensai Indo. Serta aktifkan bell notifikasinya. Terima kasih.